Jangan ada lagi tawuran, karena itu tidak mencerminkan kehidupan yang penuh dengan kerukunan. Apalagi anak-anak muda yang punya energi banyak, jangan ditumpahkan untuk hal yang sia-sia. Mempertaruhkan nyawa dan kehilangan tanpa harga, itu sangat menyedihkan rasa. Harga diri tak lagi jelas, kita bagaikan gladiator yang dipaksa beradu satu dengan yang lain. Membuktikan diri hebat tanpa jelas hebatnya di mana dan apa nilai yang kita dapat. Yang ada. Kita tercatat berkelakuan tak baik, masa depan mulai rusak, pengharapan pun bisa menghilang. Jangan ada lagi tawuran hanya karena satu keributan-keributan yang tak jelas ujung pangkalnya. Harga diri yang salah, gengsi-gengsi kelompok yang tak ada nilainya. Membuat kita terjerabak pada nilai-nilai semua yang palsu. Angkatan muda jangan ada di sana. Ingat para pendahulu di kemudahan usia. Mereka berjuang membangun kehidupan. Supaya kita bisa bersama-sama. Semoga yang tua tak kehabisan akal untuk mempersiapkan generasi muda menjadi penerus kejayaan bangsa. Semoga yang tua tak terjebak hanya pada rentetan kata-kata. Omong kosong belaka. Tetapi betul-betul mampu menjadi satu panutan inspirasi yang tak terbantakan bagi yang muda. Sehingga tak lagi ada tawuran. Tapi yang ada adalah pertandingan karya. Ukiran demi ukiran. Kemampuan yang mengagumkan. Yang membuat harum dan bangga. Memberi harga diri dalam kanca dunia. Jangan ada lagi tawuran karena memang tak semestinya. Biarlah dibangun. Pertandingan. Yang mempertandingkan. Keunggulan kita sebagai manusia berpikir. Maju dan jangan lagi berkelahi. Bersama saya. Bikman Sirahid.